Intro Ayo, ayo, belajar unggakan Ayo, ayo, yang jadikan jalan Mari, mari, uang aspirasi Mari, mari, jabat tangan kami Unggapkan inspirasi Tumat purga negeri Di pundangmu bertumpu Lalu jalanku maju Bagi, aspirasi Rakyat, ekspresi Diprah anak negeri Mengaktif tuker TV Buktikan negeri ini Negeri lo Cingawi Hidup buru Hidup buru Kita harus terus berjuang Setuju Memperjuangkan hak-hak kita Setuju Berarti besok kita demo lagi Kita demo lagi Kita demo lagi Kita susun rencana demo besok Aku sudah punya rencana Apa? Aku akan membuat sebuah icon Awak mulai wong wedo Wong wedo Senggelem berjuang Untuk buru Awak mutak dadekno Icon Kamu akan dieluh-eluhkan oleh semua buru Sebagai simbol perjuangan Mantap, setuju Menggantikan Marsina Apa? Matilah anakku Tidak apa-apa Kamu akan menjadi simbol perjuangan Ya simbol, ya simbol Tapi contohnya ini yoga ikut juga kali Mati kuwisan Kok aku liat mati pisan piye Lah kata disimbol aku Udah nambah ya Lemahnya nambah Senggek kasih seruat ya Lemangkane Wis, ojok bahasiku Wis, pokoknya gini Kita harus tetap berjuang Memperjuangkan hak kita sebagai buru Bener, bener Apa meneng aku iki ya Hidup Hidup Mati ya kaya cok bengok-bengok Hidup Seng jelas siku ya Yang jelas Kita harus memperjuangkan hak-hak kita Betul Iya kan Kalau bisa demo Kita jadikan hobi Wis, masuk Setiap hari kita demo hobi Soalnya dari garis keturunan keluarga saya Itu pendemo semua Bener Apalagi mak saya Setiap hari demo masak Demo lah baik Yang jelas kita kaum buru itu ya tau Kita itu sebagai pejuang ekonomi Jangan sampai kita ditindas terus Jangan Kita itu sebagai garis depan Yang membela hak-hak Kemarin saya maju garis depan Garisnya gak ada aku mundur lagi Gana penggarisnya Senjelas aku ini sumpek saja nih Wis, wingiku apa? UMR ya UMR UMR memang sejunda Sudah Kita perjuangkan Wis, tapi tetep gak cukup Lipen ku itu lo regannya rong juta Bulu mata itu Regannya sek jutaan Bulu matamu gantin bulu ketiaan Terus biasa Saking aku dua pikiran Misalnya aduh ini apa Untuk mencukupi kebutuhan ruah tangga Dan kebutuhan saya sendiri Ojuk tadi buru Terus Toto lo online Toto lo online Enggak aku dua ide Ini wis tak lakoni sih Bojoku langsung limo Itu ya sih gak cukup Kan UMR Peng limo Wispiro telung juta Walang atas penglimo Wah gak sempel Pokoknya Aku pun juga kurang Cicilan Gak nutut di cicilan Mesti ekonomi sulit Ekonomi sulit Kayaknya dia ekonomi Gak sulit kayaknya Jangan melihat orang dari Segini Ini pakaian Ini mahal Rumah saya Iya rumah saya Gede Lihat dong Pakai apa saya Pakai jas Pakai baju Kelihatan kan gembongnya Gembong narkoba Bapak siapa? Saya pengusaha Daftar demo Kok daftar demo? Wah aku yang mau demo Kok ada daftar demo? Ini bose gini Bapak harus di demo Kok nambah bose lali Iya Ini bose gini Saya menuntut pak Iya Kita juga Saya tahu lah Tahun tinggi Kau nuntut apa? UMK UMK Tak turuti Tak turuti Kau niki outsourcing dihapus Tak hapus Nah ini Ini yang menjadi protes kita Salah Keliru Onjok outsourcingnya yang dihapus Apa? Di outsourcingnya yang dihapus Awe demelok kehapus Sistemnya Kan bener Kan bener Nah Kan gak ngomong Pinggi jari Penghapuskan outsourcing Kok wabes jenengi singkosin tak wabes Tak wabes kabe Tak pecati kabe Keliru lali Pinggi Itu salah kalimat Maksudnya gak lalu Sistemnya Sistem ini outsourcing ini Tadi pegawai ini Kududu Dati pegawai tetap Nah Tidak Sumpah 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 Tidak hapus Tak ganti kontrak Pegawai seumur Pegawai seumur hidup Ini demo buru Buru pekerja Ini buru tani Kan misketo Gawai apa Gawai apa Gawai apa Gembang Gawai apa 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 Kalau gak dipenuhi Ojo kekiran nang gini Gawai apa Nang guna Gawai apa Nang paku ngaspirasi Nang paku ngaspirasi Oh bisa ya Oh bisa ya Oh bisa ya Turuti Bapak harus Oh Bapak juga harus jadi suami saya Eh Ngecat Ati Gawai apa Nang paku Gawai apa Gawai apa Gawai apa Ya Ayo Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangung Aspirasi. Aspirasi dari Suropoyo tambah wawasane tambah padang pangguripane. Bersama dengan saya Rina Koto. Saya Cak Bagus. Dan juga ada Banyu Geni di sini. Dan juga sudah ada tamu kita yang sudah hadir di studio. Ini adalah teman-teman dari Serikat Pekerja. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Oh dari Serikat Pekerja ya. Iya. Bapak siapa ya? Eh ada Mas Doyok. Aku enggak Mas Doyok. Kok Doyok rupamu naik ini? Goyok asirin disingkoyok aku. Kenapa? Lomba mirip-mirip aku nomor hiji deh. Kok ini ke Sopo? Jauh Pak. Pak saya ini mau curhat loh. Didengerin bapak-bapak ini kan lebih tua kan. Biasanya kan lebih bijak gitu. Iya, iya, terus-terus. Pacar kutu loh ngajak nikah. Ya terus? Ya aku galau. Kenapa masalah? Gajinya dia itu sebulan cuma 3,8. Kira-kira aku bisa sejahtera enggak? Bisa tetap cantik kayak gini. Gini loh, kalau pengen tetap cantik ikut om aja. Enggak mau. Kos-kosanmu. Saya mau yang ngalah-ngalah aja. Cepat lah, kos-kosanmu kuota internetmu tak penuhi HP. Paling 1 giga, 1 ulang ya. Ini lebih api maknanya, bojomu outsourcingnya. Bojomu outsourcingnya. Bojomu outsourcingnya. Bojomu outsourcingnya. Bojomu outsourcingnya apa sih? Bapak makan niku ini membahas tentang buru ini. Buru ini wajahnya di soro ilang-iling zamanku. Wuss. Loh, tau Dati Buru aku menang pabrik sabun. Memang sekarang enggak buru, Bapak. LL yang mana tadi tau Dati Buru? Loh, ya. Tantemi. LL yang tadi Dati Direktur ngone lu. Tau Dati Buru, wajahnya soro kerjanya buru, aku menang pabrik sabun, bagian ngecapi sabun ini lu. Terus? Terus? Semuruh ngecapi sabun. Kok ngecapi sabun ngecapi? Kok ngecapi sabun ngecapi? Kok ngecapi sabun ngecapi? Ngecapi sabun. Oh, nyoba dimana? Oh, ngecapi sabun ngecapi. Oh, ngecapi sabun ngecapi. Iya, saya juga gini pikirannya. Tapi Bapak sekarang udah nggak jadi buru lagi kan ya? Loh, saya ini usah meningkat. Ini laku wawancara ini, wawancara ini ambek. Wawancara ini berkompeten. Ambek wawancara ini berkompeten. Saya terhipnotis. Ayo, ayo. Aku kaya SMS berkompeten aja deh. Ayo kita panggilkan Bapak BF Su tadi, selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dan juga Bapak Abdul Mujib, Ketua Serikat Pekerja Bank Danamon. Dan Bapak Fatgul Khoir, Koordinator Kontras Surabaya. Selamat malam. sebelumnya kami ucapkan Selamat malam Selamat datang di Panggung aspirasi sudah menyempatkan waktunya hadir ya nanti biasanya kalau beberapa itu agak sedikit sibuk karena mau terawai dulu kan sudah saya suguhkan minumnya sekarang kita ambilkan gorengan kita mulai dari Bapak sudah di dulu ya selagu Angbetah Komisi D DPRD kota Surabaya Pak boleh dijelasin enggak kalau Komisi D tupoksinya itu apa Pak tupoksinya saya tadi Guyon sama Mas Abdul Mujib Pak Mujib ya kalau Komisi D itu Komisi Air Mata Komisi Air Mata ini nguruh yang susah-susah ya keluarga miskin kemudian kesehatan perlidikan untuk keluarga miskin dan lain-lain termasuk diantaranya adalah tentang tentang tenaga kerja pengangguran ya jadi rumah besarnya itu pengangguran sebetulnya penangguran itu Pak kalau kita melihat ini kan kemarin sempet kalau ngukur demonya sih sebenarnya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Oh sebelumnya kenapa emang kewas gitu lumayan kalau menurut Bapak gimana kalau menurut saya ya ini ya masyarakat umum saya melihatnya tahun ini lumayan kooperatif gitu ya sepertinya tapi kalau melihat Bapak melihat kemarin dengan tutupan-tutupan mereka di tahun ini seperti ya Alhamdulillah demo itu enggak di kota ya demo itu selalu di provinsi di gubendur dan kemarin saya dengar pendemonya mungkin kooperatif karena di sugi apem sama bu gubendur ya ya karena ada kue apem dari bu gubendur tapi secara prinsip saya kira demo itu adalah cukup bagus karena sebenarnya saya sebagai anggota Dewan sangat mendukung terhadap tuntutan teman-teman serikat pekerja karena semuanya adalah orientasi pada kesejahteraan pekerja dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya gitu. Tuntutan kemarin apa Pak ya kalau yang kemarin? Saya kira ada hal-hal yang masih lama diantaranya adalah tuntutan tentang penghapusan PP 78 ya 2016 kemudian 15 ya kemudian yang kedua adalah berkait dengan penurunan tarif harga listrik kemudian secara umum adalah ada tambahan yang baru kayaknya adalah komponen KHL yang semula adalah sekitar 64 komponen menjadi 80 komponen. Saya kira ini satu hal-hal yang wajar ya karena kita hidup dimanapun komponen hidup itu harus diperhitungkan. KHL apa Pak? Komponen hidup layak gitu ya? Kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak. Itu ada sandang, pangan, papan, kemudian bentuk kesehatan, perlidikan, dan yang lain. Kalau yang tadi Pak, peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015? 78 tahun 2015 itu? Tentang komponen penghitungan UMK atau UMR itu kalau dulu sebelumnya adalah dibicarakan, dibicarakan dulu ya dengan pemerintah, dengan pengusaha, dan dengan pekerja, tetapi dengan PP itu dibuat otomatis. Otomatis itu artinya disiapkan dengan inflasi yang berjalan. Yang ini sementara ini tidak dikendaki oleh teman-teman pekerja. Nanti kita mau lanjut, saya mau lanjut dulu ke Pak Mujib ya? Mas Mujib. Dari Serikat Pekerja Bang Danamon, ikut demo kemarin buruh. Pasukan sampai apa enggak wangi sendiri gitu di antara buruh yang lain? Ini tuh pakepang loh ya. Tapi saya juga pengen tahu, sebenarnya yang termasuk dalam kategori buruh itu siapa saja? Nah ini yang penting. Saya jawab pertama dari mbaknya dulu ya. Siapa mbak? Erina. Mbak Erina, baik. Kalau kita ngomong tentang pengertian buruh, bahwa buruh itu adalah setiap individu yang menerima upah dari pemberi kerja. Maka siapapun dia, baik kedudukannya itu manajer, submanajer, clerical, officer maupun mungkin pabawan. Kecuali direktur, karena direktur itu dipilih dalam sebuah rapat umum pemegang saham. Maka dia mewakili pemilik direksi itu. Jadi kita ini buruh ya Pak ya? Enggak, enggak beda, kita profesional. Buruh profesional gitu ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Jadi seperti itu, siapapun yang digaji oleh pemilik kerja, pemberi kerja, pemberi kerja, dia lah buruh. Buruh. Oke. Dalam semua segmen sebenarnya. Kalau kita kemudian mengatakan pegawai bank, seperti Pak... Ya, coca aku Pak. Pak Pak Bagus. Pak Bagus bilang, kok pegawai bank merasa bahwa dirinya buruh. Memburuhkan diri. Lang wangi dia. Iya, iya. Memburuhkan diri, artinya dia mau nyemprot minyak wangi sih. Gak usah nyemprot minyak wangi, Pak. Pegawai bank, saya katakan bahwa kita juga termasuk buruh. Karena seperti yang saya katakan tadi, pengertian buruh adalah penerima upah dari pemberi kerja. Bahkan secara ironis saya katakan pegawai bank tidak lebih baik dari beberapa buruh di sektor manufakturing. Oke, sebentar. Ini menarik, menarik. Kenapa seperti itu? Padahal kalau orang-orang lihat, Pak, kayaknya kerja di bank tuh enak di kantor, udah dingin. Kayaknya semua-semua tercukup. Kamu belum tahu aja kerja di bank kayak apa. Belum pernah masuk saya, Pak. Kita beralih dulu ke Bapak Fathul Khoir ya. Saya bacanya Pak Fathul aja ya, panggilnya ya. Bukan Pak Khoir. Bapak Khoir. Koordinator Kontras Surabaya. Komisi untuk orang hilang dan tidak kerasan. Kalau boleh tahu apa sih hubungannya dengan para buruh ini dan juga hari buruh kemarin? Iya, jadi begini Mbak, Kontras memang fokus dalam isu hak sipol, hak sipol politik dan Kontras mewak dari, kayak saya dari Kontras Surabaya dan ada enam kantor di nasional ya, Kontras. Dan masing-masing kemarin semua terlibat dalam konteks aksi buruh. Terutama teman-teman di Papua bersama teman-teman buruh Freeport yang sampai hari ini sedang berjuang untuk menuntut soal PHK sepihak yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sampai hari ini belum ada kejelasan. Nah, kenapa kami terlibat dalam konteks persoalan-persoalan berburuan? Bagi kami bahwa di dalam persoalan berburuan ada juga soal-soal hak ekosok, yang di mana hak ekosok ini sipil politik yang sering dilanggar. Terutama kita melihat bahwa persoalan yang paling mendasar adalah soal kebebasan hak berserikat. Kita tahu kebebasan hak berserikat itu sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Juga soal konstitusi di Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang kebebasan berserikat. Nah, persoalan kemudian di perburuan seringkali buruh yang kemudian mau berjuang, kemudian mendirikan berserikat, ini banyak juga yang mengalami PHK. Mereka di PHK hanya karena berserikat. Ini kejadian banyak sekali. Ini yang jadi persoalan yang kemudian kenapa kontras juga terlibat dalam persoalan buruh? Karena ada banyak hak yang dilanggar, terutama hak sipil politik. Karena kebebasan berserikat sudah diatur. Selain Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang 39, ada juga Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Berarti ada perluasan makna dari kontras itu sendiri atau perluasan tanggung jawab ya di situ? Iya. Tidak cuma orang bilang dan ini kekerasan. Tidak cuma dalam konteks soal hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini luas sebenarnya. Konteksnya kan ada macam-macam. Ada hak kosok, ada hak sipol. Yang lebih kecil lagi, kita kan di Surabaya nih. Freeport bukan mau kita tinggalin, tapi kita bahas yang di Surabaya. Yang di Surabaya kondisinya seperti apa, Mas? Ya, saya kira kondisi di perburuan di Surabaya tidak jauh beda ya dengan situasi perburuan nasional. Karena memang persoalan perburuan itu kan nggak bisa disegup dalam satu wilayah. Karena persoalan kunci dari soal kesejahteraan itu ada pada soal posisi pemerintah. Yang di mana mandat pemerintah sebagai pelaksana terhadap Undang-Undang 13, ini seringkali nggak jalan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak DPRD ya, Pak dan Pak Mujib, soal PP78. Saya kira PP78 ini kan jelas-jelas pertentangan dengan Undang-Undang 13. Karena mekanisme penetapan upah itu kan harusnya melalui Dewan Pengupahan. Nah, keberadaan Dewan Pengupahan kemudian mengamputasi apa yang ada di dalam Undang-Undang ini. Kita lanjut nanti ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lagi di sekian selanjutnya. Kita akan kupas nanti yang tidak melaksanakannya pengusahanya atau siapanya atau pemerintahnya. Nah, kita cari tahu ya sebenarnya di mana sih. Kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Pangu Aspirasi. Tetaplah bersama kami di Pangu Aspirasi. Terima kasih telah menonton! 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 Ini penonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah menonton! Demo itu sudah sejak 2016 yang lalu. Bahkan secara independen dan namun pernah melakukan demo secara mandiri di perusahaan kami sendiri. Tapi kemudian kami mengembangkan bahwa kami punya sebuah aliansi yang namanya jaringan komunikasi perbankan. Seluruh pekerja bank kami menyampaikan pada mereka, kita tidak lebih baik dari para buruh yang lain. Maka kami harus melakukan pergerakan-pergerakan sebagaimana kawan-kawan yang lain. Mas Mujib, ini yang saya potong dulu. Kemarin di Surabaya waktu demo, waktu kanak-kanak di Jabat Timur, itu hanya Danamon saja atau beberapa perbankan juga ikut? Ada beberapa elemen dari bank lain. Ada bank Sinhan, ada Maybank. Kemudian ada beberapa bank yang lain yang kemarin berpartisipasi dengan demo yang kami... Bank BUMN belum ada yang ikut ya? Karena ada SP-nya juga, ada SP-nya juga. Bank BUMN ada, Serikat Pertamaian ini. Di kontak aja. Pertanyaan pribadi ya sepertinya. Saya no comment kalau itu. Tapi tadi kan sempat bilang, katanya sebenarnya demo-nya sudah sejak tahun 2016. Sejauh ini sampai tahun 2019, apakah ada perubahan walaupun dikit aja? Dari banyak aksi yang kami lakukan, Alhamdulillah membawa beberapa perubahan. Yang pertama itu tadi, bahwa tidak ada lagi karyawan yang dibawa UMK. Tadinya ada. Oh ya? Oke. Terus yang kedua, terkait dengan UMK yang saat ini sudah kita perjuangkan ke sektoralnya, sudah mulai masuk sektoralnya. Ya mungkin kalau di Jawa Timur yang sudah masuk sektoral, Surabaya, sama Pasurwan. Si Duarjo kemarin hampir. Gersik mirip-mirip? Gersik, kemarin ada sedikit persoalan yang harus kami selesaikan secara interan dengan kawan-kawan di Gersik. Tapi pada dasarnya memang kawan-kawan perbankan saya ajak bergerak untuk itu tadi. Meningkatkan kesejahteraan yang di level paling dasar sebenarnya. Karena kita ngomong kesejahteraan, saya tergelitik dengan parodi yang dimainkan kawan-kawan tadi. Bahwa pegawai bank itu taruhlah di Surabaya, kemudian di Pacitan, kemudian di Pamekasan, daerah-daerah yang taruhlah minus. Harga bedanya kira-kira beda enggak, Mbak? Listiknya beda enggak? Kalau lihat tutorial ya pengennya sama. Itu yang kemudian memacu, disparitas upah itu kemudian kita minimize. Dan alhamdulillah kemarin di akhir kepemimpinan Pak Dekarwo sendiri juga sempat berdiskusi dengan kami. Alhamdulillah ada kenaikan yang cukup. Jadi artinya dari perbankan pun tidak jauh lebih baik daripada buru-buru yang seperti biasa, sama aja gitu loh. Di perbankan juga ada outsourcing kan gitu. Nah, menjawab outsourcing ini menarik bahwa Danamon secara mandiri di perusahaan kami sendiri itu sudah memperjuangkan untuk menghapus sistem outsourcing maupun kontrak. Bahkan kementerian tenaga kerja sendiri sempat mengeluarkan nota pengawasan yang membatalkan ya PKWT kami menjadi PKWTT. Artinya kontrak di pegawai bank, teller di bikin sistem kontrak, ini macam-macam sistem kontrak. Maka itu kemudian sudah dibatalkan oleh kementerian. Maka kemudian menjadi PKWTT. Saya berterima kasih dengan manajemen yang memberikan sebuah jawaban atas situasi hubungan kerja tadi. Tapi yang menjadi persoalan, Pak Menteri sendiri justru membuka bahwa pekerjaan di masa yang akan datang akan lebih banyak dengan sistem kontrak dan outsourcing. Ya, ini sangat ironis kalau beliau yang mengatakan. Kita bergeser dulu ke Pak Kho ya. Pak, Mas ini kan kontras nih ceritanya. Kalau dulu kontras almarhum Mas Munir ya, ada kekerasan segala macam. Masihkah seperti ini sekarang? Ya, saya kira bicara kekerasan di... Terhadap buruh loh ya? Ya, terhadap buruh. Kekerasan ini kan bidangan hanya dimanai sebatas pada kekerasan fisik ya. Tapi non-fisik juga masih banyak. Yang tadi saya sempat sebutkan di awal bahwa kekerasan dalam perburuan banyak hal. Misalkan soal jam kerja yang panjang. Itu kan juga bagian dari bentuk kekerasan. Kupa lembur tidak dibayar. Kupa lembur tidak dibayar. Kupa lembur kecil. Mereka hanya karena berserikat. Seringkali diintimidasi. Ini kan seringkali terjadi. Nah, memang problem kemudian adalah soal satu, rata-rata buruh ada kesulitan. Kemudian untuk melapor ketika terjadi tindakan-tindakan seperti itu. Karena satu sisi bahwa mereka belum berserikat. Mereka masih terbentur dengan kebutuhan harus bekerja dan sebagainya. Ini satu sisi persoalan. Nah, persoalan yang utama dalam konteks soal perburuan adalah soal lemahnya pengawasan. Dalam konteks penegak gaung hukum. Ini yang selalu jadi persoalan kami. Jadi, kenapa buruh setiap 1 Mei, setiap bulan mulai September, Oktober, November selalu aksi menuntut kenaikan berbeda dan sebagainya? Karena memang apa? Karena memang pemerintah dalam konteks ini tidak pernah serius dalam konteks upaya memberikan perlindungan kesejahteraan terhadap kaum buruh. Baik itu pemerintah siapapun. Mau Jokowi, mau Prabowo, mau Karwo, mau Kofiba, sama aja sebenarnya. Nggak ada sama sekali yang kemudian berpikir bagaimana kesejahteraan buruh ini. Kalau mereka punya keberpihakan terhadap buruh, saya yakin PP78 sudah dicabut. Nah, yang kedua kita melihat bahwa terakhir kami sempat membaca berita bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dianggap terlalu kaku. Padahal menurut kami Undang-Undang 13-2003 ini, ini sudah sangat-sangat payah gitu loh. Sangat-sangat kacau. Sangat memberikan keleluasaan bagi pengusaha dalam konteks soal perburuan. Kalau dibanding kita, dulu kita punya Undang-Undang Perburuan terbaik di Asia Tenggara. Baru di revisi kemudian tahun 2003 dengan munculkan. Dulu sistem kerja kontrak itu hanya diatur melalui Permenaker tahun 1994. Kemudian dengan Undang-Undang 13, outsourcing mulai dimasukkan. Sistem kerja kontrak dimasukkan. Bahkan ditambah lagi dengan munculnya PP78 yang membatasi kenaikan upah. Kalau benar-benar tahu itu ternyata memang benar-benar kompleks. Saya ikut derdek gitu. Undang-Undangnya agak menakut sama mikir, Undang-Undang apa aja. Nanti kita akan bahas dengan bahasa yang lebih simpel, Pak. Dan juga nanti kita akan buka dan telepon termasuk juga untuk yang sudah ada. Gak ada yang telepon. Oke. Khusus untuk yang di studio aja. Khusus yang di studio. Boleh nanti tanya, tunjuk tangan aja. Nanti kita kasih mic-nya untuk boleh kasih, mungkin unak-unaknya boleh dikeluarin di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Panggung Aspirasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kembali lagi di Panggung Aspirasi masih membicarakan mengenai bagaimana sih menakar kesejahteraan buruh di kota Surabaya sendiri. Pak, sebenarnya kalau ngomongin sejahtera, kalau diukur dengan gaji saja, itu kan sebenarnya relatif. Iya, nggak sih? Kadang-kadang ada yang gaji besar, kebutuhannya juga besar, juga sama aja, nggak cukup. Seperti itu kan. Cukup itu relatif. Kalau tidak cukup, ya pasti tidak cukup. Tapi memang sudah ditetapkan. 33,8 itu cukup. UMK, UMK ya. UMK ya, di kota Surabaya, seperti itu. Dan emang masih ada yang di bawah itu, Pak? Oh, masih banyak. Sangat banyak. Waduh. Sangat banyak. Saya milik contoh. Ini yang guru ya, guru-guru swasta. Ada yang 600 ribu. Per bulan? Per bulan. Padahal tidak ikut perburuan, dia profesi harusnya. Iya, ini guru swasta. Harusnya dirangkul dalam profesi. Ini kalau guru swasta, itu digaji oleh yayasannya. Iya, iya. Jadi belum. Harusnya lebih tinggi, ya? Ini tadi saya sepakat dengan pengawasan. Oke, kita 3,8. Berapa persen yang melaksanakan itu? Ya, tidak semua seperti perbankan, lho. Ya. Katakan, cuma lihat, di... Pabrik panjang, misalnya. Bukan. Di mal-mal kecil itu? Iya. Coba tanya. Oh, iya, itu nggak ada, Pak. Mal yang kecil, kita ke mat-mat-mat, gitu lho. Iya, iya. Katanya nggak boleh nyebut merk, ya? Iya, iya, iya. Katakan, gitu, ya? Katakan. Nah, ini berapa, Pak? Satu setengah juta. Bahkan, cari yang dua juta saja jarang. Kemudian, pertanyaannya, kenapa nggak ditinjak oleh pengawas ketanggung kerjaan? Yang pertama, tidak ada laporan. Karena aturannya, harus ada pelapor baru diselesaikan. Jadi, saya sampaikan kepada dinastra kerja, Kami keliling, hampir-hampir, tidak menemukan yang 3,6. Yang lalu, ya. Tiga, hampir-hampir. Kecuali, memang perusahaan-perusahaan standar besar. Tapi, di bawah itu, sulit. Pertanyaannya, kemana pengawas? Kami nggak bisa turun tanpa ada pengaduan. Yang ngadu harus berapa orang, Pak? Sampai bisa ditangani. Pengaduan, ya, tidak terbatas. Biasanya, itu muncul ketika ada, misalkan, masalah utama, PHK. Ketika ada PHK, baru ketahuan bahwa dia tuh gajinya ternyata tidak sebesar UMK. Oke, oke. Tapi yang menarik gini, Pak tadi, mohon maaf. Tadi yang disebut sama Mas Mujib, bahwa ini nantinya justru akan, Pak Menteri sendiri ya, Menteri Tenaga Kerja tentunya, yang ini justru akan lebih panjang lagi. Jadi, itu mengerikan untuk masa depan anak-anak bangsa kita. Apa sih bunyinya sebetulnya, statement-nya atau ketul? Ya, itu tadi bahwa ke depannya, bahwa kesempatan, model-model kerja itu ada perjanjian kerja. Ya, termasuk, ya, kalau kita bilang secara kasar, ya, outsourcing itulah. Dan outsourcing itu tidak memiliki kepastian hukum untuk masa depan seorang bekerja. Tidak memiliki karir. Ya, karir-karirnya nggak ada, Pak. Iya, nggak ada. Nah, ini kasihan anak-anak kita, anak-anak muda kita, ke depan nasibnya tidak jelas. Dan ini harus dilawan. Dan mede itulah tempatnya salah satu untuk melawan itu. Tetapi tentu saja, jangan sampai mede ini menjadi rutinitas. Iya, benar, Pak. Ya, rutinitas dan sekanaknya simbolis. Ini memang gerakan dunia ya, tetapi makin hari rasanya, itu medenya tetap ada. Tapi kemudian spirit untuk memperjuangkan buruh itu yang kami rasa ingin agar bisa dius lebih keras. Oke, baik, Pak tadi. Dari sikap pekerja ada yang boleh tunjuk tangan? Silahkan. Dengan Mbak Siata. Silahkan berdiri, Mbak. Biar kelihatan di kamera. Terima kasih. Nama saya Nisiatri Yolanda. Saya kebetulan outsourcing pemerintah kota Surabaya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, pertama, apakah ada regulasi dari pemerintah yang dapat melindungi kami, outsourcing Pemkot, kalau misalnya suatu saat kami membentuk serikat pekerja. Karena yang kita tahu selama ini outsourcing ini posisinya rentan sekali. Kalau misalnya kita melawan atau mempertanyakan hak-hak kami, sewaktu-waktu kontra kami bisa diberhentikan. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Di satu sisi itu pengen minta hak-hak kita, tapi juga takut diberhentiin. Yang belum mungkin, apakah boleh membentuk serikat pekerja untuk outsourcing di... Saya khawatir. Dia habis tanya apa diberhentikan. Enggak, 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 enggak. Pak Su tadi. Paknya nama Pak Su tadi. Langsung ke depan di kota Surabaya. Anggota komisi D. Aku tadi ambatin gitu. Kok panitakon gitu. Enggak. Saya cuma bilang, kok berani bilang kalau outsourcing dari Pemkot. Iya. Jujur. Bentar lagi menikah kalau nggak apa-apa. Gimana, Pak? Saya sampaikan ini, nanti teman-teman dari Serikat Pekerja. Tetapi, saya sebagai utara Dewan, saya katakan nyaris tidak ada harapan untuk membentuk serikat pekerja. Begitu ya? Tidak ada harapan. Saya bisa katakan keras itu. Karena, apa ya, beda sekali polanya dengan apa yang diakukan oleh serikat pekerja yang betul-betul pekerja di industri. Karena gini, Pak tadi, mohon maaf. BUMN itu pekerjanya boleh bentuk serikat pekerja. Boleh. Tetapi, berani nggak melakukan apa? Nanti saya tanya kankeran teman-teman. Bapak udah mulai. Jadi, saya kasihan sekali kepada teman-teman outsourcing. Anak-anak masih muda-muda. Lulusan S1, fresh graduate. Kemudian masuk. Saya bilang, ngapain kamu masuk? Kemudian, dia tidak otomatis bisa menyertai pekerja negeri. Karena, hari ini harus tes. Tes itu diperlakukan umum. Tidak ada keistimewaan. Tidak ada keistimewaan. Beda dengan zaman saya dulu. Saya mulai dari Hansip. Kemudian, naik honorer dulu ada. Honorer PP31. Kemudian, sekian tahun saya diangkat. Dan kemudian, saya punya pangkat sampai dari lurah, dari tamat, dari asisten. Ini zaman dulu. Ternyata zaman dulu lebih enak. Daripada anak-anak yang sekarat. Jangan gitu, Pak. Nanti ada yang ngomong enak zaman. Aku tahu. Pakai truk sambilan, Pak. Tapi, mungkin itu juga yang pada akhirnya beberapa anak muda juga terpikir untuk jadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Ada penanyaan lagi? Monggo? Silahkan. Atau ada lagi yang tidak berani bertanya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya bisa membantu jawab. Silahkan. Saya kira soal berserikat. Itu hak setiap warga negara ya. Dan itu dilindungi undang-undang. Ini idealnya seperti itu ya. Dan siapapun yang kemudian menghalang-halangi orang kemudian berserikat, ada sanksi pidana. Dan itu tindak pidana kejahatan. Nah, problem yang kemudian, tadi yang dikatakan Pak Sutaji ya. Ya, Sutaji ya. Yang menjadi persoalan bahwa ini ada persoalan pemahaman juga di pegai pengawas. Bahwa kerjaan pegai pengawas itu mengawasi. Bukan ada pengaduan dulu. Jadi, pegai pengawas otomatis itu harus mengawasi. Ada ya itu fungsi? Ada. Fungsi-fungsi tidak atur di dalam undang-undang ke pengawasan. Misalkan ada, yang terbaru adalah permain nomor 33 tahun 2016. Jadi, pengawas itu hanya punya program. Pengawasan terhadap kerja. Karena di dalam undang-undang 13, ada banyak pasal, ada pasal-pasal normatif yang kemudian ada sanksi pidana. Dan ini merupakan tindak pidana kejahatan. Baik itu pengawas maupun polisi sebenarnya punya hak untuk kemudian menindaklanjuti ini tanpa adanya pengaduan. Karena pidana ya itu? Iya, karena pidana. Dalam konteks soal... Termasuk perasaan UMK nggak? Termasuk yang tidak mainkan UMK itu ya? Soal tadi, soal satu sih, soal serikat, soal kebebasan berserikat. Itu normatif. Dan itu selain di undang-undang 21-2000, kita bisa lihat di pasal 28. Kalau ini tidak pidana kejahatan. Nah, persoalan yang lain, misalkan kita bicara soal upah. Buruh itu tidak boleh dibayar di bawah UMK. Nah, kalau ada perusahaan yang membayar buruhnya di bawah UMK, tanpa atau ada laporan dari pekerja, seharusnya pengawas sudah jalan. Langsung. Langsung, ketika ada terjadi pelanggaran, pengawas bisa langsung. Bahkan polisi bisa langsung. Oke. Karena ini tindak pidana kejahatan. Mungkin kalau mau ngawasin kebanyakan, Pak, nggak apa-apa. Untuk mereka yang mau lapor, kemana? Nah, problemnya laporan itu, biasanya kalau ke disnaker, kalau yang lapor ini perorangan, mungkin akan sangat susah ditindaklanjuti. Oke, baik. Saya punya pengalaman banyak sekali ketika kami advokasi. Saya sebelum di Kontras, pernah di Serikat Buruh juga, seringkali mengalami situasi yang sama. Jadi Kontras sekarang menjadi pendampingan, kan gitu ya? Pendamping untuk Serikat Pekerja atau buruhnya sendiri? Ya, kita bersama teman-teman buruh untuk kemudian berjuang bersama-sama dalam konteks perjuangan kesejahteraan ini. Nah, lanjut, Pak. Nah, menjadi persoalan, karena kemudian jangankan lapor. Begitu ketahuan lapor, tadi sudah dijelaskan, Pak. Mungkin baru mau berurgani saja jadi PHK. Nah, ada banyak trik yang kemudian dilakukan oleh pengusaha dalam konteks menghindari upaya bahwa ini adalah pemberangusan kebebasan berserikat dan sebagainya. Nah, ini ada banyak trik. Biasanya kalau yang kontrak, pasti ketika kontrak berakhir, dia nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang. Padahal kadang-kadang kontraknya sendiri sudah menyalih aturan. Tapi lagi-lagi pegawai pengawas tidak jalan secara optimal ini. Ini yang jadi persoalan. Alasannya selalu pada posisi kurang-orang. Mungkin belum ada contohnya pengusaha yang dipidana karena membayar di bawah UMK mungkin, Pak. Iya, memang ini jadi persoalan juga. Makanya lemahnya penegakan hukum yang kemudian membuat kesejahteraan buru ini semakin hilang. Tapi mungkin memang ada saling membutuhkan. Seperti mungkin, saya bisanya bayarnya segini mau atau nggak. Kalau nggak mau, keluar. Kita cari yang mau. Ini nggak bisa, harus dipatuh sih. Bukan IO ini. Jadi begini, di UMK itu kan ada pembatasan. Ada mekanisme yang dipak, dijelaskan di undang-undang. Ada mekanisme penangguan. Nah, hampir setiap tahun ketika upah digedok di bulan November, itu kan bulan November tanggal 20 sampai Desember, itu kan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar burunya sesuai UMK, diberikan kesempatan untuk mengajukan penangguan. Problemnya, tidak banyak perusahaan yang melakukan penangguan dan itu selalu dibiarkan oleh pegawai, pengawas. Padahal pengawas ini adalah polisi ketenaga kerjaan. Oke, kita lanjut nanti. Mungkin mereka sibuk ya Pak. Tapi kita apresiasi untuk beberapa pengusaha yang memang memilih untuk pindah ya Pak ya, ke UMR, UMK yang lebih kecil. Ya kan ya, ada beberapa? Itu bagian trik juga, trik juga untuk mengindah masalah. Jangan jadi masalah gitu loh. Kita teruskan masalahnya nanti. Sebenarnya mereka bermasalah semua ya Ternyata. Oke, nanti kita akan bahas di segway selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bangu Aspirasi. Sampai jumpa di Bangu Aspirasi. Sampai jumpa di Bangu Aspirasi. Sampai jumpa di Bangu Aspirasi. Tetaplah bersama kami di Bangu Aspirasi. Saya kok merasa acaranya seperti acara berbuka atau sahur seperti itu. Ini nasi daria, nasi daria dia. Tapi kita masih di Bangu Aspirasi membicarakan mengenai menakar kesejahteraan buruh di kota Surabaya. Tadi saya sempat menyinggung, sebenarnya ada beberapa pengusaha yang sampai saat ini tidak membayarkan sesuai dengan UMK 3,8. Ada beberapa yang mencoba trik dengan memindahkan perusahaan mereka, pabrik mereka ke tempat-tempat daerah-daerah yang UMK-nya lebih kecil. Yang tadinya di Surabaya, terus pindah ke Kertosonong, Hanjuk, saya melihat, kalau tadi sempat disebutkan, Pak, mereka mungkin tahu diri tidak bisa membayar 3,8. Akhirnya pindah. Terus katanya, itu bisa disansi pidana. Apa bedanya dengan mereka yang tetap di kota Surabaya tapi tidak membayar 3,8? Sebenarnya kan sama, Pak, kesalahannya. Seperti apa, Pak? Mereka disebut investor, sebenarnya kan, biasanya ya. Investor itu adalah, investor adalah biasanya ukurannya, dia datang, kemudian berinvestasi, yang diharapkan oleh kota, itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Dia akan menyerah tenaga kerja, tenaga kerja itu ada dibayar sesuai dengan kewampuan, dan dengan jaminan bahwa dia berusaha, itu adalah sukses di Surabaya. Nah, kemudian kalau tiba-tiba dia pindah hanya karena tidak mau, bukan tidak mampu, saya kira. Tidak mau menyesuaikan gaji buruhnya. Saya pikir investor seperti itu ada di blacklist. Jangan ada bisa di mana-mana. Percuma juga, dia hanya bermikir perutnya sendiri. Dia tidak sadar bahwa pegawai tenaga kerja itulah aset perusahaan yang setara dengan nilai investasi mereka. Tanpa itu mereka tidak akan bisa apa-apa. Nah, kemudian selalu mengejar keuntungan yang lebih banyak, lebih banyak. Nah, seharusnya sekali lagi, harus ada yang mencatat dan investor seperti ini harus di blacklist. Cuman problemnya satu, Pak. Pengusaha itu melihat karyawan itu bukan dari sisi aset, dia di sisi yang pasifanya sih, bukan aktif, Pak. Di liability ya. Tapi tanpa karyawan, tanpa mereka bisa. Karena investor kalau membuka... Yang mau robotik itu mungkin saja bisa ke depan. Tapi itu sekali lagi, itu negara harus hadir ketika itu dilakukan. Misalkan mau mekanikal, seperti katakan hari ini adalah kasus tol. Gardu tol. Gardu tol. Itu berapa ribu. Seandainya perusahaan rokok yang seperti Kediri tidak sebutkan itu, semua mekanikal, itu ribuan berhenti. Kalau dari Pak Su tadi mungkin harapannya, Pak, ke depannya? Ya, saya berharap perempuan-perempuan jangan pura-pura tidak tahu dengan hal-hal seperti itu. Mereka tahu. Mereka yang menjadi pecepat negara, baik itu menteri maupun siapapun mereka adalah, juga pernah menjadi pekerja saya yakin. Mereka sangat paham tentang kondisi itu. Tetapi, biasanya mereka tidak berdaya dengan iming-iming investor. Ya, ini saya terus terang saja, bukan karena apa-apa. Saya merasakan sakitnya buruh ketika kami kemudian ditangisi oleh teman-teman buruh yang demo ke pemerintah kota. Itu sangat menyakitkan, keluhan-keluannya. Apalagi saya katakan, hari ini masih ada guru, ulangi saya, guru yang masa kerja sudah bertahun-tahun, gajinya di bawah satu juta. Padahal itu mencerdaskan anak tanpa. Ini guru loh, belum lagi yang lain. Kita bisa membuktikan di lapangan. Kalau Pak Abdul Mujib, pesannya. Singkat saja Pak Mujib. Untuk menuju kita bagaimana takaran kesejahteraan buruh ke depan, harapan saya sih kita tidak lagi berada pada posisi kesejahteraan fisik atau material saja. Tapi ada kesejahteraan-kesejahteraan lain, baik itu kesejahteraan sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga, dengan anak keluarga. Kadang-kadang harus tergerus oleh sistem perguruan itu sendiri. Belum lagi kita masuk kepada yang namanya kesejahteraan spiritual. Maka harapan kami para buruh adalah manfaatkanlah yang sekarang ini ada. Kalau kita ngomong di lokal, kita ngomong LKS Bipartit. Itu adalah wadah yang bisa kita optimalkan. Kalau misalkan Bu Hoviva mendengarkan acara ini, saya berharap Bu Hoviva kemudian menggerakkan LKS Bipartit ini untuk bagaimana kemudian menyejahterakan para buruh di Jawa Timur ini. Kalau kita ngomong level Jawa Timur. Amin, kita lihat 5 tahun ke depan ya. Oke silahkan Pak. Pertama mungkin sedikit. Jadi persoalan kesejahteraan ini bukan hanya dari sisi sepon-poninta ya. Karena misalkan yang kita tahu bahwa salah satu faktor penyebab pengambat kesejahteraan selikat buruh itu seringkali juga disebabkan oleh para elit selikat buruh yang kemudian berkolaborasi. Dukung-mendukung pemerintah yang berkuasa. Nah ini kemudian mereka tidak mampu mendorong kemudian pemerintah yang didukung kemudian mampu meningkatkan sejahteraan. Jadi hanya kepentingan-kepentingan sesaat. Misalkan 1 Mei kemarin kemudian buruh berame-rame tumpengan sama Hoviva. Apa sih sekarang yang dilakukan oleh Hoviva gitu loh. Apa manfaat dari tumpengan itu? Bicara Hoviva memberikan 9 poin beasiswa. Ya saya pikir pendidikan itu kan menjadi tanggung jawab warga negara. Saya pikir bukan soal pemberian beasiswa. Tapi bagaimana kemudian Hoviva mampu membuat ukuran-ukuran kejahatan bersama buruh bersama buruh. Membuat rumusan-rumusan kejahatan seperti apa. Dan kemudian kami berharap bahwa dengan aksi kemarin 1 Mei kami yang tergabung di Alianji Perjuangan Buruh Jawa Timur. Kami akan mencoba untuk mendorong kekuatan politik alternatif sebagai bagian dari Perjuangan Serikat Buruh. Oke terima kasih ya Pak Matul, Pak Muciv dan juga Bapak Su tadi ya. Ini pesan untuk Ibu Kofiva dan Mas Elis Tianto Tertan. Kok coba soal tak kok biasa. Bapak-bapak mohon maaf ya. Mungkin ukuran kesejahteraannya mulai dirubah ya. Kita tunggu kerjanya nanti 5 tahun ke depannya seperti apa. Tapi mudah-mudahan nanti saya pengen punya bayangan 1 Mei itu dimana para buruh ini semuanya benar-benar merayakan kesejahteraan mereka. Harapannya seperti itu ya. Kalau losing statement. Oh ya emang gak? Ini penting untuk perjalanan kaum buruh ke depan. Iya silahkan. Selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasanya gak bolong-bolong. Amin. Saya Rina Koto. Saya enggak bagus. Sargobes. Dan Mbak Yugenih terima kasih juga untuk Serikat Pekerja yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Panggung aspirasi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Hidup adalah sadar. Hidup adalah nyata. Bacu...